Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di one and only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan Seputar kita-kita, kalian bisa banget Melipir ke akun instagramnya Om Hige di Atresna Yusa Terus ada akun instagramnya Eikyo Media di at Eikyo Media Terus ada akun instagramnya Om Herdi di at Herdian Yedi Sebelumnya Om Hige ingin mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan Mohon maaf Om Hige banyak salah ke kalian ya Kalian juga Om Hige maafkan Semoga kita semua bisa mengambil berkah Di bulan yang suci ini Amin, selamat berpuasa semuanya ya Oke balik lagi di episode mengomentari Kamen Rider Revise episode ke-29 Seperti yang sudah Om Hige tuliskan dalam judul Ini adalah episode yang gak penting Tapi juga penting Bebas sih bisa diartikan sebagai penting juga Bagi kalian ataupun bagi kita semua Karena di dalamnya ini membuat Beberapa informasi pelengkap dari episode terdahulu Ataupun kayak fakta-fakta terbaru Terus gak pentingnya dimana? Ya dilihat aja deh Jujur gitu Jujur aja gitu rasanya ini emang Kayak kurang penting dari segi alur gitu Mungkin sekilas seperti apa ya? Jedarehat, istirahat gitu sebelum mereka semua Nanti serius lagi ke arc berikutnya Sebelum mereka semua menghadapi Gifu Sama Yang sudah hampir sempurna Bangkit menjadi Raja Iblis Wah gak mau Jujur memang naik turun roller coaster ini Memang udah biasa gitu ya Sikapinya ya biasa aja normal lah Bisa kalian lihat screen time episode kali ini Hampir semua partnya ini Di sisi pihal yang ringan Membuat film dokumenter kenangan Tentang Hiromi Sang Episode ini memberikan kita semua ingatan lagi Kenapa Hiromi adalah bagian yang dirindukan Semua orang Bagi semua fans juga Film dokumenter ataupun pengantar Hiromi ini Adalah sebuah cara yang George buat Untuk sedikit menebus kesalahannya Atas apa yang sudah terjadi Ataupun apa yang udah dilakukan dirinya untuk Hiromi Terlepas dari apapun Saat mengetahui bahwa Hiromi masih hidup Dan memang sekarang ia pulang ke keluarganya Hal tersebut membuat Iki dan Daiji ini sedikit senang Meski dihadapkan dengan realita ataupun fakta Bahwa Hiromi Sang sudah lupa ingatan Film yang dibuat ini sedikitnya merupakan jalan Agar Hiromi bisa merangkai puzzle ingatan Agar semua kembali menjadi normal lagi Setidaknya mungkin episode 29 ini adalah sebuah bridging dari series Untuk spin off Hiromi di Regaga Jadi ini nyambung gitu guys Menjelaskan lebih detail mengenai siapa Hiromi Dan bagaimana keadaannya pasca Diserang secara membabi buta oleh almarhum Ortega Di episode ini diperlihatkan bagaimana Hiromi sangat dirindukan oleh semua orang Ini nih sesi yang menurut Om Hige kurang penting Terlepas dari apapun yang sudah disajikan oleh Hanta Kinositas sebelumnya Proses shooting dan editing film tentang Hiromi berjalan sangat keplos Semua karakter disini jadi sebiasa yang sebelum-sebelumnya Apalagi George actingnya di episode 29 ini Tanda kutip ya makin terasa kaku gitu dan ekspresifnya dipaksakan alias kurang Terkesan agak cringe juga Adegan acting Iki, asisten Daiji, kantoku Sakura, dan produser George Adalah hal yang bertolak belakang dengan yang memang mereka lakukan sebelum episode 29 ini ada Ya memang gitu ada sih hawa-hawa sedikit begini dari Iki Pas episode Oaregenin ataupun komedian dulu hadir Cringe Iki juga ada gitu disana Dokumen sih gitu sebetulnya ya biasa aja Cuma ini mah episode flashback gitu Gak sepenuhnya merangkai momen Hiromi Cuma ngasih tayangan rangkuman bahwa ini toh yang udah terjadi di revise sebelumnya Jadi mention Hiromi ya dimunculkan Boleh jujur atau enggak gitu ya Jadi gini Sebetulnya Om Hige ini memiliki kayak Kayak apa ya Sedikit keresahan gitu sekarang Dengan karakter George yang menjadi seperti ini gitu sekarang Setelah dia sejauh ini diperlihatkan sebagai seseorang yang vital bagi terciptanya Driver system hingga rider Makin sini terlihat bahwa George adalah orang yang seperti tidak punya goal secara personal Alias ketika dia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dengan Hiromi Dia beralasan hanya satu yakni dia berada di bawah tekanan dari Hideo Akaishi Atas semua yang sudah terjadi Ya memang benar gitu Cuma alasan seperti ini yang jadi sedikit aneh gitu jatuhnya Dengan perangainya tersebut apa mungkin kita sudah tercekok Dengan para ilmuwan gila dulu gitu Semisal Sengoku Ryoma ataupun Dan Kuroto Meski keduanya bisa kocak, nyebelin Tapi tetap gitu hasratnya penuh Untuk apa yang sudah dia lakukan Goalsnya ada George ini seakan cuma ilmuwan yang dibebankan tugas ataupun tersetir oleh orang lain Meski memang dia pernah berkata akan melampaui ayahnya sendiri Cuma itu tidak cukup untuk kuat secara karakter dan juga pembawaannya dia Apalagi sekarang di episode ini jadi makin aneh dan kaku secara actingnya Malah pengen buat video dokumenter Boleh-boleh aja dia jadi orang yang sangat baik disini Boleh-boleh banget Cuma ya harusnya dikemas agak misterius dan penuh tanda tanya aja gitu ke depannya Kelihatan gitu bahwa dia punya ambisi lain sebagai seorang ilmuwan Ataupun mungkin belum diperlihatkan oleh Hantak Inosita bisa aja Nah bukan cuma supporter yang selalu ada bagi upgrade formnya si Kamen Rider Dan disini juga udah ditentukan bahwa Kamen Rider Revise adalah upgrade form terakhir Tinggal nunggu kemunculan dari final form setelahnya Akan tercipta bagaimana Pas proses editing dimulai disini emang murni flashback itu ditampilkannya Malah kurang fokus ke si Hiromi itu sendiri Cuma ya itu tadi gitu ada beberapa part yang menarik dari episode ini Kayak fakta keberadaan Vale sudah dirumuskan dari jauh-jauh hari Dan memang sudah tujuan Akaishi untuk menangkap Vale Sebagai percobaan membangun pasokan organisasi Deadman Dan juga organisasi bayangan dari Phoenix Disana Hideo juga merendahkan keeksistensian dari Orteca Meski memberi sedikit reward Cuma kita harus waspada gitu Selanjutnya Daiji akan dijadikan sebagai boneka tujuan juga bagi Hideo Akaishi Dan Daiji sendiri memang akan menetap di Phoenix Untuk menghancurkan Phoenix dan Hideo dari dalam Sebuah kemungkinan yang akan banyak dan juga panjang Akankah setelahnya Daiji kembali menjadi rider di bawah tekanan Ataupun bahkan di Cirque? Ataupun dia dipaksa untuk menjadi form lain Deadman Untuk kebangkitan Gifu lebih lanjut? Mari kita tunggu saja Cuma itu Om Hige pinginnya si George ini punya ambisi sendiri Yang kuat Dalam menciptakan temuan-temuannya Jangan cuma bekerja di bawah tekanan atasan aja Ataupun takut sama atasan Semoga dia menjadi murni pencipta Kamen Rider terkuat Sesuai dengan passionnya sendiri Ataupun malah bisa aja kita digocek Untuk dibikin plot twist Malah dia masih bersekutu dengan Deadman? Bisa aja Kita gak pernah tahu gitu Atau gini deh Kalau seenggaknya George diplotkan baik beneran full Ya tolong gitu Terus kasih plot twist yang tidak tertebak Itu bagi kita semua yang nonton Semisal ada gimmick membahayakan diri Untuk membuat suatu formula upgrade Revise yang jauh lebih baik Halah banyak minta nih Om Hige Ya ini tandanya peduli guys Soalnya Revise sejauh ini masih rame gitu Sayang banget kalau enggak pol-polan dipoles Kita juga menunggu Peran sentris dari Masumi Karizaki Papahnya si George Yang masih banyak tanda tanya Bagaimana kalau memang dia punya tujuan kuat sendiri? Dan dia ingin menguasai dunia juga nantinya bisa aja gitu Soalnya gini Pihak hero nya sudah terbentuk dominan Sejauh ini keluarga Igarashi dan George Nah bagusnya sih Masumi ada sedikit bermain ego Agar enggak ketebak gitu Tapi awalnya sama-sama ingin meruntuhkan Phoenix terlebih dahulu Cuma humor Toy Company ini agak sedikit wadidaw gitu Dimana pas Vice melakukan kesalahan yang membuat dia upload Hasil editannya di ByTube Banyak yang merasa tersindir dengan tulisan No more illegal upload Oke Toy Company Tapi sekarang kalian harusnya minimal jangan region lock Apa-apa khusus Jepang Apa-apa dibatasi Apa-apa diblock gitu sama Toy Company Minimal kayak Suburaya dong Fakta aneh yang gak penting juga adalah Iki Garashi Sangat gaptek Itu kata Daiji Selanjutnya Hideo berkata bahwa Rebutlah Vice Stamp dan berubahlah Mari lawan Kamen Rider Yang polanya ia sudah instruksikan pada George Kompleksi kalau disininya Pola regresif bagi Hideo Akaishi Perkembangan Gifu sama makanannya adalah Manusia bodoh dengan kontrak iblis Nanti manusia tersebut juga akan menjadi Gifterian berwarna coklat Gifu yang memproduksi Gifterian terbaru tersebut Dan di akhir setelah proses editing mereka selesai Sakura izin pamit untuk resmi mengabdi dengan organisasi weekend Nah di akhir kembali kita diperlihatkan fenomena Wujud Iki yang menghilang dalam frame foto lain keluarga Igarashi Ada juga wujud Gifu sama Dalam tahtanya yang abstrak Terlihat menonjolkan pasukan Gifterian coklat Yang ia persiapkan dalam wujud sempurnanya nanti Hideo berkata takdir bagi keluarga Igarashi Juga akan menjawab hal yang besar di masa depan Dan di minggu depan seperti biasa sering terjadi begini Tamunya adalah si Subaru Kimura Alias pengisi suara dari si Faiz itu sendiri Gajinya dobel ya Disana diperlihatkan juga Faiz yang agak jumawa dengan hal itu Nanti juga sepertinya ada sebuah konflik dimana Iki tiba-tiba hilang kendali Ada perseteruan Iki dengan temannya Oke guys bagaimana menurut kalian tentang revise episode ke-29 ini Silahkan ditulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax